Terima kasih telah men-support channel ini untuk terus berkembang Jangan lupa subscribe guys, subscribe guys Hai sahabat kreator Indonesia, bertemu lagi di channel Duta Kreator Indonesia Apa kabar semuanya? Wow! Super sekali jawaban dari semua sahabat kreator Indonesia Sehat dan selalu fokus serta totalitas menggapai prestasi Sahabat kreator Indonesia, pada video kali ini Saya akan mengajak untuk menonton sosok mahasiswi cantik yang mirip seperti orang Cina Tapi jangan salah dulu sahabat kreator Indonesia Tiara Madina Nurul Azwa adalah putri kelahiran Ternate Dan asli keturunan orang makian Wai Gitang Salah satu desa di Kabupaten Helmer Selatan loh sahabat kreator Indonesia Tiara Madina adalah runner-up putri kampus 2019 atau juara 2 Dan juga sebagai Duta Anti-Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Tiara Madina gencar mempromosikan fakultas tempat studinya Dan mendorong usaha kecil dan menengah batik malefo yang ada di kota Ternate Seperti apa profil mahasiswa berparis cantik mirip seperti orang Cina ini? Yuk sahabat kreator Indonesia, kita ikuti video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Hairun Fakultas Hukum Universitas Hairun memiliki visi Menjadikan dolusan serata satu yang berdaya saya Di bidang ilmu hukum dan berawasan kepulauan pada tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tiara Madina Nurul Ajma Lahir di Ternate pada tanggal 2 Mei tahun 2000 Dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate Saya mempunyai moto hidup yaitu Be as yourself as you want Cita-cita saya adalah menjadi seorang notaris Ada pun visi dan misi program studi ilmu hukum Universitas Hairun Visi, yaitu menjadikan lulusan serata satu yang berdaya saing tinggi Di bidang ilmu hukum dan berawasan kepulauan pada tahun 2022 Misi, 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu hukum Dan berawasan kepulauan yang berlandaskan etika dan moral 2. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu hukum yang dapat merespon kebutuhan masyarakat 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal 4. Melaksanakan kolaborasi dengan pemangku kepentingan guna menunjang lulusan yang berdaya saing tinggi Sebagai calon putri kampus 2019, tema yang saya ambil adalah produk unggulan masing-masing daerah khususnya batik Batik merupakan identitas bangsa ini Batik merupakan jati diri yang dilukiskan pada tiap motifnya Bukan hanya sekedar titik, bukan hanya sekedar garis, dan bukan hanya sekedar warna Tetapi juga kreasi bangsa dan berbudaya Tiap daerah memiliki ciri khas motif yang menceritakan perjuangan dan kejayaan masa lampau Kemakmuran, keindahan alam, dan filosofi yang begitu dalam UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bandawi Pada tanggal 2 Oktober 2009 Kita patut berbangga dengan Batik, Maluku Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.